hai 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 Elok lagi baju ni Nak 3 tahun 3 tahun Membazik Di jadik tahun Lelaki Wapun Terima kasih 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 Assalamualaikum Terima kasih 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 Allah ekber Allah ekber Allah ekber Allah ekber Allah ekber Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik yagum izin Iyaka na'budu wa Iyaka na'sta'im Iyadim al-sirat al-mustakim Sirat al-ladine al'abd alayhim Waili ma'udubi alayhim walallah Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahim 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 ALLAHU AKBAR 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 BISMILLAHI RAHMALI RAHEEM ALLAHU AKBAR ALLAHU AKBAR ALLAHU AKBAR ALLAHU AKBAR MALIK YAMUM DDEEN IYAKA NAŇKUZ IYAKA NAŇKUZ IYAKA NAŻKUZ IYAKA NAŻKUZ IYAKA NAŻKUZ SIRATAL LADĪİN AŻKUZ ALAĻKUZ 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 BISMILLAHI RAHMALI RAHEEM WALLEYL İDA YIRŻŞĀ WALNHÁR İDA TĪJĀLĀ WAMAL KHALQ TĪKR WALĀNFĀ İNN SĢYAKUM NŞTĀ FĀMMA MEN AŻKĀWATTĀWATTĀWA YiiġĭBVĭружĭUVĭWVĭĭA YIſNA IDRĭDĭU QalquVĭUWĭQVĭDĭU memoriesím ALAĻKUZĭU AĻKUZĭ buysím selamat menikmati 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 Fitrah untuk melaksanakan ketaatan semata-mata kerana Allah SWT Fitrah untuk mendirikan salat pada waktunya Berkuasa pada bulan Ramadhan sebagai bulan terbiah baginya Beribadah di malam hari berbicara memohon keampunan dan reza ilahi Bersedekah pada waktu yang susah maupun senang Kerana rezeki dan kematian itu sudah ditentu dan diazani Aidilfitri juga adalah hari kemenangan Kerana Ramadhan telah mendidik untuk kita menjadi Dan untuk kita menjaga dan membina hubungan yang erat dengan Allah SWT Dan pada masa yang sama kita menjaga hubungan baik bersama manusia Aidilfitri adalah hari kemenangan Hari ketumbiraan dan hari kesyukuran seorang hamba Allah SWT Terhadap kebayaan dan kesabaran melakukan amalan salih Mudah-mudahan kemenangan besar ini adalah Suatu kegembiraan yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW Iaitu di waktu kita bertemu dengan Allah SWT nanti Sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis Qudsi Daripada Abu Hurairah RA Bahawa Rasulullah SAW berserta Bagi orang yang berpuasa dia akan memperolehi dua kegembiraan Yang pertama kegembiraan ketika dia berpuka puasa Dan yang kedua ialah kegembiraan ketika dia akan bertemu dengan Tuhan Hadis riwayat Al-Bufar Sesungguhnya Setiap orang-orang yang beriman Di akhirat kelah Akan merasakan bahagia dan gembira Menanti hasil ganjaran imanah puasa yang dilaksanakan Kerana Allah SWT menjanjikan Dengan pahala yang besar atau ganjaran yang istimewa Orang yang berpuasa kerana Allah SWT Akan disanggut memasuki syurga Melalui pintu ar-rayyan Sepertimana hadis yang diriwayatkan daripada Zahar bin Sa'ad r.a Bahawa Rasulullah SAW berserta Sesungguhnya di syurga Terdapat sebuah pintu yang dipanggil ar-rayyan Orang yang berpuasa Akan masuk melalui ini pada hari kiamat Tidak ada seorang pun yang akan memasukinya Melalui orang yang berpuasa Dan akan dipanggil Di mana orang-orang yang berpuasa Maka mereka semua akan bangun Dan tidak ada yang akan melalui pintu itu selain mereka Dan apabila mereka semua sudah masuk Maka pintu itu akan dipentuk Dan tidak ada seorang pun yang akan dapat memasukinya lagi Hadis riwayat Al-Bufari dan Muslim Mudah-mudahan Setiap daripada kita akan dapat bertemu dengan Allah SWT Di akhirat telah Dengan hati yang penuh kegembiraan Serta wajah yang berseri-seri Sebagaimana maksud terima Allah SWT dalam surah Al-Qiyamah ayat 22 hingga 23 Dan pada hari itu Muka orang-orang yang beriman berseri-seri Melihat kepada Tuhan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilhamd Muslimin-Musliman yang berahmat Allah SWT sekejap Aidilfitri adalah hari kemenangan Setelah seorang mu'min menjalani Dari Allah atau latihan dalam membina Mempertaut serta memperkukuh hubungan dirinya dengan Allah SWT Dan sesama manusia Maka Syawal Dan bulan-bulan seterusnya Perlu memperlihatkan dan membuktikan seorang mu'min Dengan keimanan yang kuat dan keikhlasan diri Terus dapat meletakkan kedudukannya di dunia Untuk kebahagiaannya di akhirat Menjaga dengan baik hubungannya dengan Allah SWT Dengan kebaatan dan keyakinan yang tidak berbelah bagi Begitulah kita dalam terus menjaga hubungan Sesama manusia dan makhluk yang lain Dengan penuh kasih sayang Dengan penuh rahmah Bersama baik Dan sentiasa berusaha menyelamatkan orang lain Daripada dosa dan keburkaan Allah SWT Dengan cara yang berhikmah Seorang mu'min Tidak hanya melaksanakan kebaikan Atau meninggalkan keburukan Hanya pada anggota badan Tetapi dibenarkan dengan hati sangwalinya Perintah Allah SWT Di dalam surah Al-An'an Ayat 120 Dan tinggalkanlah kamu dosa yang nyata Yang ini yang zahir Dan juga yang tersembunyi Kerana sesungguhnya Orang-orang yang berusaha melakukan dosa Mereka akan dibalas dengan apa yang mereka telah lakukan Syawal dan pada bulan yang seterusnya Marilah kita istiqamah dengan melakukan kebaikan Dan meninggalkan perbuatan yang dosa Rasulullah SAW Dinyakkan dalam suhu hadis daripada Abu Hurairah Yaitu Bahawa Rasulullah SAW Ada tersyata yang bermaksud Sesiapa yang tidak dapat meninggalkan perbuatan yang keji Yang ni justa serta mengamalkannya Maka tiada makna di sisi Allah Dia meninggalkan makanan dan minumannya Hadis riwayat Al-Bukhari Dengan itu Seseorang yang melaksanakan ketaatan terhadap tuntutan keislaman dan keimanannya Dia tidak akan memutuskan Dia tidak akan memfitnah saudara se-Islamnya Dia tidak akan mengambil sesuatu yang bukan haknya Jika pelbagai cara yang keji dan zalim Sebagai manusia yang lemah Yang terlupa Yang dikelilingi oleh hasutan syaman dan tuntutan hawa nafsu Maka turuti setiap kesalahan dan dosa yang dilakukan Dengan mengerjakan kebaikan demi kebaikan Kerana sesungguhnya amalan-amalan kebaikan itu Akan menghapuskan kejahatan Mulakan syawal ini Dengan ibadah-ibadah seperti bulan Ramadhan Dengan sikur Allah Dengan membaca Al-Quran Dengan memperbanyakkan doa Dengan banyakkan etikah dan berkiamulai Ibadah-ibadah yang sunat Teruskan dan tingkatkan di samping pelaksanaan Ibadah-ibadah yang wajib Teruskan melazimi datang ke masjid Atau surah untuk berjemaah Kerana keimanan dan keyakinan akan fadilah Serta ikhlas kepada Allah SWT Berilah masa untuk Al-Quran Berilah masa untuk membaca Al-Quran Dan memahaminya Jadilah mu'min yang sebenar dengan keazaman yang kuat Agar kita dapat terus beramal Istiqamah dengan ketaatan Dan mencari kerebaan Allah SWT Allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar, wa'illahi hamd Saudaraku muslimin muslimat yang dikasih Allah Dalam aspek hubungan manusia sesama manusia Di kesempatan ini Di kesempatan dalam bulan syawal yang mulia ini Berkunjunglah Dan ziarahilah sesama jiran dan sanak saudara Atas dasar tuntutan agama Keimanan dan ketaatan Untuk menjaga hubungan kejiranan dan penerusan hubungan silatul rahmi Dengan keimanan yang teguh dan kerana tuntutan agama Bertolak ansurlah Sesama jiran Dan janganlah memutuskan tali silatul rahmi Andai kata dicemuh Andai kata dicaci Dilempar dengan kata-kata yang kotor Dicabar atau diperbodohkan Maka hadapilah dengan kesabaran yang tinggi dari awal lagi Kerana bersabar itu adalah tuntutan agama Mereka yang beriman dan yakin dengan ketetapan Allah SWT Akan menjadikan arahan dan tegahan agama sebagai cara hidupnya Dan akan sentiasa mengawal emosi, kata-kata, reaksi dan tukahan punya dalam apa jua keadaan Orang Islam yang didirik oleh Rasulullah SAW Dan orang Islam yang didirik di dalam bulan Ramadhan Akan bangga memiliki sifat yang bertimbang rasa Bertolak ansur, sabar dan memberi penghormatan kepada manusia di sekeliling Syawal mendidik untuk umat Islam terus menjaga dan mengambil berat kebajikan terhadap saudara seagamanya Maka teruskan untuk menunaikan kewajiban berzakat dan bersedekah Sama ada ketika senar ataupun kebayahan Dengan itu, sepenuh adil fitri yang mulia ini Usahakan untuk menghulungkan sesuatu yang dapat menimbulkan perasaan gembira kepada kaum keluarga Saudara marah, kepada hiran tetangga atau kepada sesiapa sahaja Sesungguhnya pemberian yang terbaik Adalah pemberian kepada kaum kerapat dan terdekat Rasulullah SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik RA Sesiapa yang suka untuk diguaskan baginya, rezekinya Dan dipanjangkan umurnya Maka sambungkanlah silatul rahimu Hadis riwayat Al-Bukhari Tibanya syawal Dan berlalunya Ramadhan Pasti telah membentuk suasana, situasi dan persekitaran yang baik Atau dipanggil piah saliha Nasirnya sejak kita akan terdorong Bahkan akan berlumba-lumba melakukan amal ibadah Apabila kita melihat orang lain turut beramal ibadah Dengan itu, marilah sama-sama kita bekerjasama Untuk menyukurkan piah saliha ataupun persekitaran yang baik Sebagaimana yang telah kita bentuk sepanjang Ramadhan Dan mudah-mudahan anak-anak, keluarga dan masyarakat kita Akan sentiasa terdorong kepada perkara-perkara yang ma'aruf Dan benci terhadap perkara-perkara yang mengingkar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi lhamdul Muslimin-Muslimat yang dikasih Allah SWT dan dirahmati Allah Allahu Akbar Allah Maha Besar Bagi mengakhiri kutubah Adil Fitri pada tahun ini Marilah kita menghayati dan mengambil penawaran terhadap perkara terikut Yang pertama, umat Islam mendaklah memahami bahawa syawal Merupakan titik perubahan menyeluruh terhadap gaya hidup diri kita Keluarga dan masyarakat kepada kehidupan yang dirabai oleh Allah SWT Yang kedua, umat Islam mendaklah konsisten dalam pemeliharaan salat fatuh Dengan bersegera ke masjid Melaksanakan amalan-amalan sunat Tidak melalaikan bacaan Al-Quran Melaksanakan salat malam Bersedekah Dan berkuasa sunat Yang ketiga, umat Islam mendaklah mengetahui bahawa Bia salihah ataupun sekitaran yang baik Mampu untuk mendorong diri keluarga dan masyarakat Agar sentiasa gemar kepada yang ma'aruf Dan bencikan kebukaran serta kemaksiatan A'udhu billahi minasyaitanir rajili Wa aqimu salata wa aatul zakata wa aqabinta aqabatan hasana Wa maa tuqadimu li'anfusikum min khairin tajiduhu A'indallahi huwa khairan wa a'azaba ajra Wa astaghfirullah inna allaha wafurun rahim Dan dirikanlah salat serta tunaikanlah zakat Dan berilah pinjaman kepada Allah Sebagai pinjaman yang baik Dan ingatlah apa jua kebaikan yang kamu kerjakan Sebagai bekalan untuk diri kamu Tentulah kamu akan mendapat balasannya pada sisi Allah Sebagai balasan yang sebaik-baiknya Dan yang amat besar pahalanya Dan ni ta'lah ampun kepada Allah Sesungguhnya Allah maha kuampun Lagi maha menasihani Surah Al-Muzammil Ayatulah Barat Allah ni walakun fil Al-Quran Al-Azim Wa naf'ani wa iya'atum bima fihi Min al-Ayat wa al-Dikri al-Hakim Wa taqabbal binni wa min kuudna watahu Inna hu huwa s-samii ul-Aliyum Abul qawli halda Wa astaghfirullah al-Azim Ali wa lakum Wa nisaihi al-Muslimin Wa al-Muslimat Fa istangfirullah Inna hu huwa Al-Ghufur al-Rahim Allah u akbar Allah u akbar Allah u akbar La ilaha illa Allah Allah u akbar Allah u akbar Wa lillahi lhamd Allah wa inna nafad Bi hurmatin Haza liyum Al-Muzlimat An-Tangshif 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 Al-Fatihah 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 Allah subhanahu wa ta'ala Sesukuhnya Aidilfitri dan Aidiladha Adalah perayaan Umat Islam yang disyariahkan Bagi menggantikan dua perayaan Masyarakat jahiliah Sebelum kehadiran Rasulullah Salallahu alaihi wasallam Hadis yang diriwayatkan daripada Anas radiyallahu anhu bahawa Rasulullah salallahu alaihi wasallam Bersabda Sesungguhnya Allah telah menggantikan Bagi kamu sekalian dua hari Tersebut dengan dua hari Yang lebih baik daripada kedua-duanya Yaitu Aidiladha Ya'ni hari raya haji Dan Aidilfitri Hari raya kuasa Hadis riwayat Abu Dawud Dengan pakaian yang baru Yang cantik Dan pakaian yang bersih Marilah kita mengungkapkan Rasa syukur Serta ta'zim Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan takbir Dengan tahlil Dengan tasbih Dan juga dengan tahmin Sesungguhnya pakaian kita yang baru Pakaian kita yang cantik Dan bersih ini Adalah sebahagian bentuk Manifestasi Kesyukuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala Firman Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surah Al-Dukha Ayat 11 Wa anna bini'mati rabbika fahaddi Adapun ni'mat Tuhanmu Maka hendaklah engkau sebut-sebutkan Dan zahirkan Sebagai bersyukur kepada Allah Seterusnya Pulang daripada menunaikan salat Aidilfitri ini Marilah kita melalui jalan yang berlainan Sewaktu kita hadir datang ke masjid Dan mengambil peluang ini Untuk singgah ziarah-merziarahi Bermaaf-maafan Dan yang penting Indari perbaziran Paling penting Keceriaan Aidilfitri Tidak disambut dengan perkara yang maksiat Yang kecil dan perkara-perkara yang muka Dan kemudian Setelah berlalunya Aidilfitri Marilah sama-sama kita meneruskan Momentum Ramadan Dengan pelaksanaan puasa sunat enam hari Di bulan syawal Sebagaimana tuntutan Rasulullah SAW Yang diriwayatkan daripada Abu Ayyub Al-Ansari R.A Baksana Ramadana Suma'atub'a'atus Sintam min syawali Kana'kasiyah min tahri Sesiapa yang berpuasa Ramadhan Dan diikuti dengan puasa enam hari Di bulan syawal Maka ia seumpama berpuasa sepanjang tahun Hadis riwayat muslim اللهم صل وسلم Wassifatikal uzma An tahfaza bi'ayni Inaayatikal rabbaniyya Wabihibz wikayatikal samadaniya Jalala tamalikina al-muazzam Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Ibn Shah al-Hajjid Ibn al-Marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah al-Hajjid Allahumma alim al-awna wal-hidayat wal-tawfiqa Wassihhaka wa s-salamata mink Liwali-i ahli islam Tuku Amir Shah Ibn al-Sultan Sharafuddin Ibn al-Shah al-Hajjid Fi amnin wa salahin wa'afiyatin Bimaldika wa karmika yata al-Jalali wal-Ikram اللهم عطي العمرهما المسلحين للوظفين والرعية والبلاد وبل المقاصلهما لطريق الهدى والرشاد اللهم يدافع البلاء إذ فعلنا هذا الوباء والبلاء والمرض والشدائل والنحل بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ربنا آتنا في الدنيا حسن وفي الآذرة حسن وفي ناعداب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيكاء للقربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبر يعذكم لعلكم تذكروا فانكروا الله العظيم ينكركم واشكروه على نعمه يزلكم واسألوه من قبله يعطكم وندكروا الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد سلام عليك سلام عليك يا أصير سلام عليك يا أصير سلام عليك selamat menikmati 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 selamat menikmati